Al-Fatihah 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 Kepada kegungan Allah Apakah solat kita sudah mampu Membuat kita menjauhi segala yang diharamkan Oleh Allah Apakah solat kita sudah bisa membuat kita Menjadi orang yang bersikap Arif dan bijaksana Memberi makan orang yang kelaparan Memberi pakaian orang yang telanjang Memberi naungan Kepada orang yang kemalaman Jika solat kita sudah bisa Demikian Kita mesti bersyukur kepada Allah Akan tetapi Jika kita masih tetap tidak bisa rendah hati Tidak bisa meninggalkan perkara Yang diharamkan oleh Allah Tidak bisa menyantuni orang yang miskin Menolong orang yang membutuhkan Pertolongan Maka kita harus segera berendah diri Dan kita berbenah diri Artinya Orang yang solat tetapi masih Melakukan maksiat terus menerus Tidak bersikap kasih sayang Berarti solatnya belum sesuai Dengan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pemuslimin wal muslimat Rahimakumullah Sesungguhnya Jika kita renungkan Syarat-syarat solat Sudah menunjukkan Betapa agungnya hikmah solat Syarat solat yang pertama adalah Suci dari hadas dan najis Ini menunjukkan bahwa Orang yang hendak menyembah Allah Wajib mensucikan diri Baik lahir maupun batinnya Di dalam Al-Quran Allah berfirman Inna Allaha Yuhibbut tawabina Yuhibbul mutathahirin Sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang yang bertawabat Dan menyukai orang-orang Yang mensucikan diri Quran surat Al-Baqarah Ayat 222 Syarat solat selanjutnya adalah Menutup aurat Aurat adalah sesuatu yang Tidak pantas dilihat oleh orang Hikmah dari itu Kita harus menutup diri kita Dari aib dengan cara Tidak mengerjakan perbuatan aib Tidak menceritakan aib diri sendiri Ataupun aib orang lain Syarat selanjutnya adalah Masuk waktu Solat adalah kewajiban Yang telah ditentukan waktunya Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Inna solat akhanats Alal mu'minina kitabah mu'akuta Sesungguhnya solat itu adalah Fardu Yang ditentukan waktunya Atas orang-orang yang beriman Quran surat An-Nisa Ayat 103 Hikmah dari ditetapkannya Waktu solat adalah Untuk mendidik kita Menjadi orang yang disiplin Setiap pagi kita harus menghadap Sebelum matahari terbit Lebih utamanya sebelum fajar terbit Kita buka hari kita dengan bersuci Dan melaksanakan solat Bukan dengan kegiatan-kegiatan lain Yang tidak ada manfaatnya Syarat solat selanjutnya adalah Menghadap Qiblat Seluruh umat di dunia Solat harus menghadap Qiblat Yaitu Ka'bah yang ada di Masjidil Haram Di kota Makkah Al-Mukarramah Hikmahnya dari menghadap Qiblat adalah Menetapkan satu tujuan Tidak boleh menoleh ke kanan Dan ke kiri Kau muslimin wal muslimat Rahimahkumullah Marilah kita perhatikan awal dan akhir solat Solat diawali dengan bacaan takbir Yang disebut dengan takbiratul ihram Ketika seseorang sudah masuk waktu solat Menyempurnakan bersuci-nya Menutup auratnya Menghadap Qiblat Lalu mengangkat kedua tangan Seraya mengucapkan Allahu Akbar Saat itu tidak ada aktivitas lain Selain solat Aktivitas yang dibolehkan saja harus dihindari Apalagi yang diharamkan Makan, minum, dan berbincang-bincang Adalah aktivitas yang dibolehkan Tetapi menjadi tidak boleh saat seseorang sedang solat Di dalam solat pun Kita mengikrarkan Sesungguhnya solatku, ibadaku, hidupku, dan matiku Hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam Ada satu janji Bahwa hidup dan mati kita hanya milik Allah Artinya Ada ikrar kita untuk totalitas Mengabdi kepada Allah Bukan kepada harta dunia Atau kesenangan yang lainnya Dan akhirnya Solat pun ditutup dengan mengucapkan salam Artinya Kita mendoakan keselamatan Kepada orang-orang yang di sekitar kita Jika doa kita bagi orang lain adalah keselamatan Maka upaya kita pun haruslah Upaya memberi keselamatan Bukan yang lain Karena itu Semestinya orang-orang yang solat Jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat Dan perbuatan-perbuatan kotor Kau muslimin wal muslimat Rahimakumullah Demikian Terima kasih atas perhatian Mohon maaf atas kesalahan Hadanallah wa'iyakum ajmain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian